Waktu pagi, ya Tuhanku, dengarlah suaraku Menyampaikan doa terduk dan pandang wajahmu Salam sejahtera untuk kita semua, shalom Waktu yang indah ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan kuasa roh kudus, kita berdoa bersama-sama Mari berdoa Bapak di sorga, kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan Berfirmanlah melalui dahambamu, hamba selalu berdoa dalam nama Yesus Amen Renungan hari ini berjudul Orang Benar Ayat Inti Satyionistigat yang kelima Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya Supaya ia menghapus segala dosa Dan di dalam dia tidak ada dosa Ketika Stefanus ditanyai mengenai tuduhan kebenaran terhadapnya Ia memulai pertahanannya Dengan suara yang jelas dan menggetarkan Yang bergema di seluruh ruangan pengadilan Dalam kata-kata yang mempesona orang banyak Ia mulai mengulangi sejarah umat Allah yang suci Ia menunjukkan bahwa melalui pengetahuan tentang kehidupan Yahudi Dan tafsiran rohani tentang hal itu Sekarang menjadi jelas melalui Kristus Ia mengulangi perkataan Musa yang meramalkan tentang Mesias Seorang Nabi seperti aku ini Akan dibangkitkan Allah bagimu Dari antara saudara-saudaramu Ia menjelaskan kesetiaannya sendiri kepada Allah Dan kepada iman orang-orang Yahudi Sementara ia menunjukkan bahwa Hukum yang dipercayai demi keselamatan Tidak sanggup menyelamatkan Israel Dari penyembahan berhala Ia menghubungkan Yesus Kristus Dengan seluruh sejarah Yahudi Ia menunjuk kepada Pembangunan baik suci oleh Salomo Dan kepada perkataan Salomo dan Yesaya Tetapi yang maha tinggi tidak diam Di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia Seperti yang dikatakan oleh Nabi Langit adalah tahtaku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Demikianlah firman Tuhan Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Bila Stefanus sampai pada titik ini Ada keributan diantara orang banyak Bila ia menghubungkan Kristus Dengan nubuatan-nubuatan Dan berbicara seperti yang diucapkannya Tentang baik suci Imam yang pura-pura terharu Mengoyakkan jubahnya Bagi Stefanus Perbuatan ini adalah suatu tanda bahwa Suaranya segera akan didiamkan selama-lamanya Ia melihat perlawanan terhadap perkataannya Dan mengetahui bahwa Ia sedang menyampaikan kesaksiannya yang terakhir Meskipun pada pertengahan khutbanya Dengan segera ia mengakhirinya Tiba-tiba terpisah dari rentetan sejarah yang sedang diikutinya Dan berbalik kepada hakim-hakimnya yang marah Ia berseru Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus Sama seperti nenek moyangmu Demikian juga kamu Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dulu memberitakan Tentang kebenaran orang benar Yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh Kamu telah menerima taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Akan tetapi tidak kamu menurutinya Mendengar hal ini imam-imam dan penguasa-penguasa menjadi sangat marah Dalam wajah-wajah yang menakutkan segelingnya Orang penjara membaca nasibnya Tetapi ia tidak goncang Mari kita renungkan lebih dalam Apakah yang menyebabkan saya Belum menghadapi lebih banyak penolakan dalam iman saya kepada Yesus Kristus Tuhan Yesus menolong kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami datang dengan penyukur Karena penjagaanmu, penindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya ini boleh termaterai dalam hati dan pikiran kami Dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan Dan kami siap baik hari kedatanganmu Kami akan melakukan semua aktivitas kami Tuhan Pegang tangan kami dan bawa kami kepada kesuksesan Biarlah semua yang kami jumpai untuk kami kerjakan Kami akan kerjakan dengan segenap hati Dan kami boleh meraih berkat-berkat yang Tuhan siapkan baik kami Besertalah dengan anak-anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka Kuatkan iman mereka Jadikan mereka anak Tuhan yang menang Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya Dalam nama Yesus Tuhan yang juru selamat kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!